Intro Hai teman-teman Kali ini Mimin mau ceritain film yang berjudul Flying Sword of Dragon Gate Film ini adalah film action Hong Kong yang diproduksi tahun 2011 Dan disutradarai oleh Shui Hart Dibintani oleh Jet Li sebagai Zhao Haian Dan Ju Shun sebagai Ling Yang Kyu Film ini bercerita tentang di masa pemerintahan dinasti Ming Yang terbagi menjadi dua biro Yaitu Biro Barat dan Biro Timur Yang dihuni oleh pemerintahan yang korup dan sangat berkuasa Munculah pejuang pemberontak yang dipimpin oleh Zhao Haian Yang mengambil jalur melawan kerajaan Bagaimana kah kisah kelanjutannya? Tidak berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya ya guys Film berlatar belakang zaman dinasti Ming Pada masa itu kaisar bernama Chan Xiong Mengizinkan para kasing untuk memegang kekuasaan Sehingga menciptakan dua kekuatan besar Yaitu Dong Chang, Biro Timur, dan Shi Chang, Biro Barat Biro Timur adalah biro penyiasatan kerajaan Yang bertugas mengawasi setiap gerak-gerik para pejabat sipil dan militer Biro ini memegang wewenang melakukan interogasi Hidup mati ratusan pejabat negara pada masa itu berada di tangan mereka Biro Barat adalah agen rahasia kerajaan yang bertugas untuk mengumpulkan informasi bagi kaisar Film dimulai dengan memperlihatkan pimpinan Biro Timur yang bernama Wan Yulow Mendatangi angkatan laut Longjang untuk melakukan inspeksi galangan kapal Tujuan sebenarnya hari itu adalah menangkap pejabat yang menentang mereka Film memperlihatkan dua orang pejabat yang akan dihukum mati Mereka adalah dua pejabat yang pernah mengadukan pimpinan Biro Timur melakukan korupsi dan suap kepada kaisar Ketika ia hendak menghukum kedua pejabat tersebut Tiba-tiba muncullah pertorongan dari seorang pendekar Pendekar tersebut langsung menyerang para prajurit di tempat eksekusi Kemudian tiba-tiba dari atas galangan kapal muncul kembali seorang pendekar lain Pendekar tersebut bernama Zhao Wayan Zhao langsung menyerang komandan Wan Ternyata ia adalah seorang kasim yang memiliki ilmu kungfu tinggi Mereka berdua bertarung dengan sengit Kemudian keduanya mulai menggunakan pedang Zhao menyerang dengan jurus pedang yang sangat lihai Komandan Wan bukan tandingan pendekar Zhao Tak lama kemudian pejabat Biro Timur itu berhasil dikalahkan Dan para pejabat baik itu berhasil dibebaskan Besokan harinya Zhao bersama para pendekar lainnya Mengantarkan kedua pejabat itu untuk pergi ke tempat yang aman Setelah mengantarkan pejabat tersebut mereka pun pergi menunggang kuda Beberapa waktu kemudian di suatu biara berkumpulah para petinggi dari Biro Timur Mereka berdiskusi untuk membuat laporan kepada Kaisar Atas terbunuhnya pejabat Wan oleh pendekar Zhao Tiba-tiba datang seorang pejabat melaporkan bahwa mereka kedatangan tamu yang bernama Kasim Yu Hua Qian Yaitu komandan dari Biro Barat Yang meremehkan para pejabat Biro Timur yang berkumpul di situ Kasim Yu mengatakan para pejabat tersebut tak bernyali Dan takut dengan seorang pendekar dunia persilatan seperti Zhao Itu sangat mempermalukan nama besar Biro Timur Mereka kemudian duduk bersama untuk berdiskusi Kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka Wakil komandan Biro Timur mengatakan bahwa mereka akan mengurus sendiri urusan mereka dengan pendekar Zhao Kasim Yu sangat meremehkan kemampuan wakil komandan dan teman-temannya Terakhir Kasim Yu mengatakan bahwa Biro Barat akan menyelesaikan kasus yang tak dapat diselesaikan oleh Biro Timur Kemudian Kasim Yu menunjukkan kumpunya untuk menekan orang-orang di sekitar situ Setelah itu ia pun segera berlalu Di sisi lain tampak seorang selir kaisar sedang bermain anjing sayangannya Tiba-tiba datang Kasim Yu ke tempat selir tersebut Mereka ternyata berselingkuh tanpa sepengetahuan kaisar Di tempat lain tampak segerombolan pasukan berkuda pemerintah Di tepi sebuah jalan tampak mendekar Zhao dan temannya sedang mengawasi pasukan tersebut Menurut Zhao pasukan tersebut adalah pasukan dari Biro Barat Di sisi lain tampak sebuah pasukan yang sedang berjaga Mereka mencari seorang dayang istana yang mengandung anaknya kaisar Di tempat lain tampak seorang wanita di atas sebuah perahu Ia secara tak sengaja menjatuhkan kantong pewanginya Wanita itu tampak khawatir Tak lama kemudian prajurit penjaga menemukan kantong pewangi tersebut Dan melaporkan kepada komandannya Prajurit itu diperintahkan untuk menyelidikinya Tak lama kemudian prajurit itu menangkap wanita itu Komandan pasukan tersebut datang memeriksa wanita itu Kemudian wanita tersebut dipukuli oleh bawahannya Wanita itu memohon belas kasihan dari komandannya untuk melepaskannya Ternyata dia adalah dayang yang hamil yang ingin dicarikan oleh penjaga itu Dayang itu bernama Shu Hu Yung Tiba-tiba dari atas tebing terlihat seorang pendekar terjun Dengan ilmu meringankan tubuh mendatangi tempat itu Satu persatu pasukan dibunuh olehnya Kemudian terjadi pertarungan dengan komandan tersebut Ilmu pedang pendekar tersebut sangat tinggi Tak lama kemudian komandan itu sudah dikalahkan olehnya Dia juga mengancam komandan itu dengan pedangnya Supaya pasukannya menyerah dan terjun ke dalam sungai Kehadiran pendekar tersebut ternyata sedang diawasi oleh pendekar Zhao Pendekar tersebut menantang komandan itu melaporkan ke markasnya Bahwa ia adalah pendekar Zhao Huayan Perbuatan pendekar tersebut yang menyamar sebagai dirinya Telah disaksikan sendiri oleh pendekar Zhao Kemudian dia memerintahkan komandan itu naik ke atas tiang layar kapal Tak lama kemudian pasukan itu telah pergi meninggalkan tempat itu Sepeninggal pasukan tersebut pendekar itu melepaskan cadar dari wajahnya Ternyata dia adalah seorang wanita Pendekar itu bernama Yang Kyu Dia adalah seorang kenalan masa lalu pendekar Zhao Dia sedang menunggu seseorang di tempat itu Di sisi lain tampak Zhao yang lagi minum arak bersama teman-temannya Temannya bertanya apakah mengenal wanita itu Pendekar Zhao menjawab dengan puisi seolah-olah dia mengenalnya Tak lama kemudian Yang Kyu pergi meninggalkan tempat itu bersama Dayang Su Berpindah ke tempat lain di sebuah kapal milik pasukan pemerintah Tampak ada seorang para jurid yang melaporkan keatasannya Bahwa mereka menerima surat dari merpati pos Atasannya tersebut bernama Ma Jin Jliang Dan pemilik kapal itu ternyata adalah Kasim Yu Ma datang melaporkan kepada Kasim Yu tentang komandan pasukan bawahannya Yang diserang oleh pendekar Zhao Yang merupakan samaran dari Yang Kyu Nampaknya Kasim Yu ingin menangkap wanita yang diselamatkannya itu Di sisi lain dua teman pendekar Zhao sedang menyerang pasukan Kasim Yu Kedatangan mereka disambut oleh Kapten Ma Lalu terjadilah pertempuran di antara mereka Mereka semua merupakan ahli pedang Salah satu dari mereka terluka oleh serangan Kapten Ma Kemudian pendekar Zhao juga mendatangi kapal Kedatangan Zhao disambut oleh Kasim Yu Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka Sisi lain tampak Kapten Ma sedang di atas angin Kembali Zhao dan Kasim Yu Ia sedang menyerangnya dengan pedang terbang yang sangat berbahaya Ketika kedua temannya hampir dihabisi oleh Kapten Ma Zhao datang menyerang Tiba-tiba teman Zhao mengorbankan diri Supaya teman-temannya dapat kabur Zhao dan teman satunya lagi berhasil menyelamatkan diri Dengan cara melompat ke laut Di tempat lain terlihat da Yang Su dan Yang Kyu Sedang duduk santai Mereka telah sampai di gerbang Longmen Yang Kyu mengatakan mereka telah sampai di tempat yang aman Dia menyuruh Su untuk menempuh perjalanan sendiri selanjutnya Di antara obrolannya Su sering menggoda Yang Kyu dengan seseorang Sosok misterius itu adalah pendekar Zhao Tapi Da Yang Su tidak mengetahuinya Tiba-tiba di atas langit terlihat bayangan gelap Ternyata itu adalah rombongan gagak hitam yang mendatangi mereka Mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri Setelah itu tampak rombongan gagak itu melintasi sebuah penginapan Penginapan itu adalah penginapan Longmen yang terkenal Setiap orang yang ingin keluar perbatasan akan menginap di penginapan itu Tampak kemudian Su dan Yang Kyu juga mendatangi penginapan itu Penginapan itu adalah penginapan yang sangat sibuk dengan banyaknya tamu-tamu mereka Yan dan Su pun duduk di sebuah meja Pelayan segera menghampiri mereka berdua Yan memesan dua mangkok mie vegetarian Pelayan pun pergi menyiapkan pesanan mereka Di meja tamu lain tampak terjadi keributan Mereka merebutkan daging yang disajikan Yan memberi tahu Su yang mereka sajikan itu adalah daging manusia Tiba-tiba terlihat datang segerombolan tamu baru Mereka bertemu dengan pelayan yang ingin mengantarkan mie pesanan Yan Ternyata Yan sudah pergi Mijayan telah kosong Tiba-tiba tampak pemilik penginapan memberi tanda pelayan itu untuk pergi Rombongan itu kemudian dilayani oleh pelayan penginapan Tampak Yan dan Su yang sedang menyembunyikan diri Selama kemudian terjadi keributan antara rombongan yang tadi datang dengan tamu yang lain Mereka adalah kelompok pengembara Pemimpin mereka adalah seorang pendekar wanita Bernama Zhang Xiaowin Terjadi pertempuran singkat antara Zhang dengan wakil komandan Pemilik penginapan yang bernama Lao Chai berusaha melarai pertarungan itu Akhirnya keributan mereka berhasil disudahi Setelah beberapa komunikasi dengan pemilik penginapan Rombongan itu pun pergi ke kamar yang disediakan untuk mereka Suatu ketika di luar penginapan Tampak Su yang sedang mencuri makan Mereka menguping percakapan di dalam dapur penginapan Antara dua koki yang kehilangan paha domba mereka Tiba-tiba datang seseorang menyuruh mereka untuk menaruh racun ke minuman arak yang mereka siapkan untuk tamu lain Karena diancam akhirnya koki itu menaatinya Ia pun mendengar suara yang mencurigakan di luar dan bergegas keluar untuk melihatnya Yan dan Su tidak berada disitu lagi Tapi orang itu berhasil menemukan kantong kewangi milik Su Yan terlihat sangat mengetahui keadaan penginapan itu Mereka masuk ke dalam sebuah tempat rahasia Setelahnya orang tadi melaporkan penemuannya tersebut ke atasannya Kemudian mereka melakukan pemeriksaan di sekitar penginapan Tampak langit berubah menjadi gelap Tanda-tanda badai pasir hitam segera datang Rombongan sedang menunggu kedatangan Kasim Yu Yang sekarang menginap di camp militer yang berjalak 50 mil dari tempat itu Di tempat camp militer Kasim Yu menginap Tampak kedatangan banyak pengembara yang datang mengungsi Di antara para pengungsi itu Ada pendekar Zhao yang sedang menyembunyikan diri Ia sedang menyamar Langit terlihat semakin gelap Kembali ke penginapan Longman Malam harinya tampak tamu-tamu penginapan sedang berpesta pora Kelompok pengembara sampai bernyanyi-nyanyi yang gembira Wakil komandan pemimpin pasukan itu menyulangi mereka Mereka terus minum dan bernyanyi Tak lama kemudian ada yang keracunan Mereka saling menuduh kelompok lain yang melakukannya Situasi menjadi tegang Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengetuk pintu Pelayan mencoba untuk mengusir tamu tersebut Tapi tamu tersebut memaksa untuk masuk Kemudian tamu itu masuk ke dalam ruangan Ternyata dia adalah seorang pengembara wanita yang menyamar sebagai pria Dia datang bersama seorang temannya yang tampak seperti Kasim Yu Pengembara itu bernama Gu Xiaotang Dan temannya berlama Feng Litao Lao Shai menyampaikan penginapannya sudah penuh Tapi Hangang mengatakan mereka bersedia memberikan satu kamar untuk kedua tamu itu Wakil komandan juga menawarkan tamu itu untuk minum anak bersama Suasana menjadi cair kembali Kedua tamu itu kemudian duduk di sebuah meja dekat dengan kelompok pemerintah Wakil komandan menanyakan latar belakang dari pemuda yang mirip dengan Kasim Yu Tapi malah temannya yang menjawab Terjadi perdebatan di antara mereka Kemudian wakil komandan pun meminta maaf Sembari menawari minum untuk mencairkan suasana Tetapi Feng Litao mencurigai bahwa arak itu beracun Dan meminta mereka untuk meminum terlebih dahulu arak itu Suara sana pun menjadi tegang kembali Tiba-tiba Zhang memotong pembicaraan mereka Dia menawarkan tamu itu untuk datang minum bersama mereka Dia mengatakan bahwa arak yang mereka minum tidak mengandung racun Dia menyukai Feng dan dia datang untuk menggodanya Di kemiliter tampak beberapa orang sedang menggotong tubuh batu prasasti yang bertuliskan gerbang longman Tampak pendekar Zhao menyelinap di atas bangunan Seseorang menjelaskan kepada Kapten Ma tentang asal-usul prasasti tersebut Tiba-tiba Ma membunuh seseorang dari pembawa prasasti tersebut Ma merasa ada sesuatu yang tidak beres Ma menyampaikan orang yang ia bunuh memakai sepatu Zhao Lalu Kasim Yu memerintahkan untuk menggeledah tempat itu Di tempat persembunyian Zhao memanggil kudanya Lalu ia melarikan diri dengan kuda tersebut Kapten Ma mengejar Zhao Sementara itu utusan dari penginapan telah sampai di kem Dia melaporkan di penginapan longman telah datang seorang pria yang mirip dengan Kasim Yu Kasim Yu mengatakan orang itu berguna untuk siasat mereka menangkap musuh Lalu dia menyampaikan perintah rahasia untuk komandan penginapan Dia juga memberikan kode rahasia untuk membedakan identitas aslinya dengan orang yang mirip dengannya Di luar tampak cuaca menjadi semakin buruk Kembali ke penginapan Tampak dalam suatu ruangan tempat rahasia telah berkumpul Lao Chai dan tamu yang lain yang baru datang Ternyata dia adalah bos sebenarnya dari penginapan itu Mereka merencanakan suatu tipu muslihat Lalu Zhang juga berencana bersama mereka Mereka merencanakan akan merampok sebuah makam kuno Mereka juga mempunyai peta makam kuno tersebut Makam akan terbuka 60 tahun sekali Percakapan mereka tersebut diketahui oleh Yan Kyu dan Su Mereka kembali membicarakan cara untuk keluar dengan selamat dari makam tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, utusan Kasim Yu sedang melaporkan pertemuan kepada Kasim Yu. Tiba-tiba, tampak Feng datang ke tempat mereka. Dia mencoba menyamar sebagai Kasim Yu. Kembali ke ruang persembunyian, mereka telah mengetahui keberadaan Yan dan Xiu. Mereka sedang mencarinya. Ku menyerang Yan dengan pisau terbang, lalu terjadilah pertempuran di antara mereka. Mereka sedang menyerang untuk memperkemban makanan doasi yang terbuka. Mereka sedang menyerang pada tersebut, mereka adalah mereka tiba-tiba berada di muka. Mereka sedang menyerang dengan tanpa-tiba yang terbaru di bawah. Saya akan menyerang yang sekal trumunanmu. Saya akan menyerang yang terbuka. Selain, tampak Kasimiyu palsu sedang memarahi bawahannya, seolah-olah itu adalah Kasimiyu. Di sisi lain, pertempuran mereka masih berlanjut. Di luar penginapan, tampak pendekar Zhao sudah sampai di penginapan Long Main. Tiba-tiba terjadi perkelahian singkat antara Zhao dan Feng. Zhao mengingatkan Feng bahwa mereka kenal di masa lalu. Mereka dulu pernah melakukan suatu bisnis bersama. Di tempat lain, pertempuran masih sedang berlangsung. Zhao sampai di tempat itu. Yanqiu terluka, diselamatkan oleh Zhao. Ternyata orang yang ditunggu Yan adalah Zhao. Zao kemudian menyampai pasukannya Kasimiyu berada di sebuah kem militer 50 mil dari tempat mereka. Pasukan Kasimiyu akan menyerang ke tempat mereka pada waktu dini hari. Mereka lalu menyusun rencana untuk menghadapi pasukan Yu. Di suatu tempat, tampak Zhao dan Yan sedang mengobrol tentang masa lalu mereka Ternyata di masa lampau mereka terlibat cinta segitiga Orang yang menitipkan seruling kepada Yan adalah wanita lain Zhao di masa lalu Orang tersebut sudah meninggal karena menyelamatkan Zhao Jadi cinta mereka bertiga begitu rumit Akhirnya Zhao menghadiahkan seruling tersebut kepada Yan Tak lama kemudian, datang Dayang Su ke tempat mereka Su mengatakan supaya Yan bisa melupakan Zhao adalah menyakiti hatinya Lalu mereka pun bersandiwara untuk membuat Yan jemburu Waktu berlalu, tampak Yan telah berpakaian rapi ingin meninggalkan tempat itu Sebelum meninggalkan tempat itu, Yan sempat bertemu Su Yan mengatakan sandiwara mereka tak dapat mengelabuinya Sebelum pergi, Yan memberikan sebuah pisau untuk menjaga diri Dia juga menasehati Su untuk mencari seseorang yang bisa menikah dengannya Yan lalu pergi meninggalkan tempat itu Di camp militer, tampak Kasim Yu berdandan seperti Feng Litau Lalu bersama pasukannya meninggalkan camp militer menuju penginapan Di sisi lain, tampak Feng sedang mengunjungi kamar wakil komandan Dia mengatakan seorang prajurit wakil komandan telah disuap orang Prajurit itu telah melepaskan kuda-kuda prajurit wakil komandan Wakil komandan meminta Su Yong pergi memeriksanya Ketika sampai di sana, Su menemukan prajuritnya sedang melepaskan kuda-kuda mereka Lalu dia membawanya menghadap wakil komandan Wakil komandan sedang menginterogasinya Prajurit itu mengaku dia telah dipaksa oleh Hangang Tonga dari kelompok pengembara untuk melepaskan dua kuda itu Tiba-tiba datang bawahannya melaporkan bahwa ada orang yang telah membakar penginapan Wakil komandan memerintahkan bawahannya untuk berkumpul di luar Di dalam penginapan, tampak Lao Chai bersama teman-temannya sedang memindahkan barang-barang milik pasukan pemerintah Sepertinya rencana mereka berjalan dengan baik Di luar, tampak cuaca semakin memburuk Tanda tak lama lagi pasti akan datang badai pasir hitam Tak lama kemudian terlihat pasukan Biro Barat mendatangi tempat mereka Bawahannya membisiki tentang kode rahasia pengenalan identitas Kasim Yu Ini merupakan Kasim Yu Pangsu atau Samaran Feng Begitu sampai, Feng langsung menyampaikan suatu kode rahasia Di saat wakil komandan sedang kebingungan Bawahannya menjawab kode rahasia itu dengan benar Feng memberitahu mereka bahwa mereka telah terkena tipu muslihat musuh Feng lalu memberikan perintah kepada mereka untuk kembali ke penginapan untuk memeriksa keadaan Sesampainya di sana, tiba-tiba musuh menyerang mereka dengan anak tanah Di waktu yang bersamaan, di luar penginapan tampak Zhao bersama teman-temannya Mereka memakai seragam pasukan pemerintah Baju tersebut mereka curi di dalam penginapan saat kebakaran terjadi Mereka pun bergerak pergi dari penginapan Tak lama kemudian, datang pasukan Kasim Yu yang asli Kapten Ma meneriakan kode rahasia kepada pasukan di penginapan Pasukan di penginapan sudah tidak mempercayai kode sandi rahasia itu lagi Mereka lalu menembakkan anak panah ke arah pasukan Kasim Yu Terjadilah perang di antara mereka Dari tempat kejauhan, tampak kelompok pengembara sedang menyaksikan pertarungan mereka Siasat adu demba mereka ternyata berhasil Jika dirasa sudah tepat waktu Zhao dan teman-teman menyerang kedua pasukan tersebut Sesuai dengan rencana yang telah mereka rancang sebelumnya Zhang dan Hangang bertempur melawan wakil komandan Jika meneriakan kejauhan Jika menerima kasih, kami menerima kasih Jika menerimu, saya bernyat di Faham ini Jika menerima dan menerimu Jika menerimu, saya kejauhan Jika menerimu, saya tidak menerima Tampak semakin memburuk. Pertempuran Gu dan Ma begitu sengit. Ma menyerang hebat dengan kedua pedangnya. Nona Gu kelihatan semakin terdesak. Ketika Ma ingin menghabisi Gu, datanglah Zhao menolongnya. Serangan Zhao sangat hebat. Pedang Kapten Ma sampai terkutung olehnya. Akhirnya Kapten Ma terbunuh oleh Zhao. Di sisi lain, tampak Kasimiu sedang memberikan instruksi untuk menyerang Lao Chai. Lao pun terpanah jatuh. Tiba-tiba datang Yanqiu menyelamatkan bendera itu. Ada seorang pemanah lain di pihak musuh. Yan bertemu Zhao. Mereka lalu membagi tugas penyerangan kepada musuh. Zhao berlari menghadang Kasimiu. Yan menyerang pemanah itu dengan dipegang benderanya. Akhirnya pemanah itu pun tewas. Di sisi lain, Kasimiu telah bertemu dengan Zhao. Dan mereka akhirnya bertarung. Tarungan mereka begitu sengit. Serangan Li Hai dilancarkan satu sama lain. Terlihat cuaca semakin memburuk. Bahkan ada angin tornado yang turun dari langit. Tapi pertempuran sengit masih tetap berlanjut. Tiba-tiba terlihat Kasimiu yang terluka. Kemudian... Zhao menantangnya untuk bertarung di suatu tempat. Zhao pergi diikuti oleh Yu. Ketika angin pasir hitam sudah semakin hebat, para pendekar kembali masuk ke dalam penginapan untuk berlindung. Di sisi lain, Tampak Yu masih mengejar Zhao. Mereka melanjutkan bertarung kembali di dalam badai yang sedang mengamuk. Badai mengamuk dengan begitu hebatnya. Menghancurkan segala sesuatu yang dilintasinya. Tampak penginapan longman pun mulai hancur di tejang badai. Sedangkan Zhao dan Yu bertempur di dalam badai. Mereka bertempur sambil terombang ambing di tengah terjangan badai. Pada akhirnya, penginapan longman pun sudah hancur terbawa oleh angin badai. Zhao dan Yu berada di dalamnya. Badai semakin berkurang. Setelah badai berlalu, tampak para pendekar keluar dari lubang perlindungan. Tempat penginapan sebelumnya sudah lenyap di terjang badai. Yan sedang mencari pendekar Zhao. Sedangkan para pendekar lainnya berhasil menemukan tempat masuk ke dalam makam kuno. Tempat harta karun berada. Mereka bergegas menuju makam kuno itu. Yan melihat mereka dari kejauhan. Ketika sudah dekat, tampak istana makam tersebut sangat besar dan megah. Istana tersebut tertimbun di dalam gurun pasir. Mereka bergegas memasukinya. Di tempat lain, tampak Zhao yang baru siuman. Yu juga berada di situ. Tampak Yu juga yang baru siuman. Mereka ternyata terbawa badai masuk ke dalam makam kuno. Tak lama kemudian, tampak para pendekar yang juga sampai ke dalam makam itu. Mereka bertemu dengan Zhao. Dayang Su berteriak ketakutan melihat Kasin Yu. Yang ingin menyerang Yu. Zhao melarangnya. Zhao mengingatkan mereka untuk berhati-hati melawan Yu. Karena Yu memiliki kung fu yang sangat tinggi. Feng lalu menghina Yu untuk membela Dayang Su. Tiba-tiba Yu menyerang. Setelah itu terjadi diskusi di antara mereka bagaimana cara menyelesaikan pertikaian mereka dan membagi emas yang ada di makam itu. Sudah cukup kamu menjadi ibang. Tidak berteriak ketakutan. Kamu berpikir. Tidak sehingga kamu berpikirkan diri-hati. Tidak ada yang saya, Tidak berpikirkan aku berhati-hati selama. Tidak ada yang duduk. Tidak ada yang sedang itu. Dia akan mempunyai diri. Tidak ada yang tidak ada bagian dari sini. Zhao memberikan beberapa usul Usul Zhao ini disetujui oleh Yu Mereka pun bergerak mengikuti emas itu Tiba-tiba Dayang Su menyerang Yan dari belakang Ternyata Su adalah agen rahasia yang ditirim oleh Kasim Yu Su kemudian kembali ke dalam mahkamah untuk membunung Zhao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika sampai di dalam mahkam, Su mencoba menjebak Zhao Ketika Zhao lengah, Su menyerangnya Zhao masih selamat berkat ilmu kungkunya yang sangat tinggi Pada waktu itu, di luar mahkam, tampak badai mulai kembali memburu Para pendekar menjadi khawatir Ketika mencoba untuk meruntuhkan atap bangunannya Supaya Zhao dan Zhang yang masih di dalam bisa keluar Zhang mulai menyerang Su dengan pisau terbang andalannya Su pun membalas serangan itu Tempuran pun terjadi Zhao dan Yu pun mulai bertarung Pertarungan antara Zhang dan Su dimenangkan oleh Zhang Su pun tewas Waktu Zhang akan terjatuh, tiba-tiba ia diselamatkan oleh Yan Yang kembali memasuki makam itu Yu tiba-tiba menyerang Yan dengan sengitnya Yan berusaha menyelamatkan diri dari serangan Yu Zhao datang menolong Yan Dan kembali bertempur melawan Yu Mereka harus bertempur dengan hati-hati Karena tempat tersebut penuh dengan jebakan Zhao dan Yang bertarung bersama untuk mengalahkan Yu Dengan satu serangan pedang memutar yang indah Zhu akhirnya tewas oleh serangan Yan tersebut Terlihat, Zhao juga terluka parah Mereka berhasil keluar dari makam kuno itu satu persatu Badai besar kembali datang menghampiri mereka Singkat cerita, setelah badai itu berlalu Tampak para pendekar telah berkumpul di tempat yang aman Tempat Zhao yang baru terbangun di tengah gurun pasir Zhao menanyakan keberadaan Yan yang tak berada di situ Mereka memberitahu Zhao bahwa Yan terluka parah dan ia telah pergi Ia tak ingin keadaannya dilihat oleh Zhao Yan pergi dengan menunggang kuda Kemudian Zhao pergi menyusulnya Akhirnya para pendekar itu pun pergi berpisah Dan masing-masing pergi ke tempat tujuannya yang baru Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!